selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf sebelumnya saya menginformasikan mendadak karena harimu saya ada acara yang back-to-back dengan perkuliahan jadi saya nggak bisa melaksanakan secara offline secara luring tapi kita akan tetap melaksanakan agenda pada pagi ini seperti biasa seperti biasa kita sudah kuis retest kuis adalah topik yang akan kita bahas hari ini objek-orienting plus scoops dari scoops begitu ya modifier ini topik baru yang akan kita ada ada pertanyaan dulu nggak sampai sekarang sampai sampai kita lihat ini sudah selesai semua mayoritas ada di sini nih ya salah satu seperti ini salah satu yang benar semua ada tujuh ini yang cuma benar satu masih banyak nih ya ada pertanyaan nggak nih sampai sini ntar saya back dulu ya biar kelihatan oh sorry kita bahas soalnya satu-satu oke jadi eh eh recap sedikit yang sudah kita bahas minggu lalu mengenai konsep kelas dan objek oke setelah itu kita juga sudah belajar komponen penyusun dari sebuah kelas apa aja untuk sebuah kelas dia pasti memiliki 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 apa sebuah kelas itu pasti memiliki dan behavior selalu ada dua ya ada ada atribut atau data field kadang-kadang orang ributnya yang direpresentasikan dengan variabel dan yang kedua adalah behavior yang direpresentasikan dengan apa behavior direpresentasikan dengan method dan ada special method yang disebut sebagai icon constructor nah dua itu yang perlu dipahami ada yang masih belum jelas perbedaan antara kelas dan objek atau instance kalau orang bilang instance itu tuh maksudnya objek ya jadi kalau kelas adalah template dari any ini begitu ya entitas di dunia ini mau yang tangible mau yang non tangible kalau instance atau objek adalah individu unik dari dari sebuah kelas yang kita akan buat begitu dengan memanggil kata kunci atau keyword new itu yang apa namanya sudah kita bahas minggu lalu oke kita bahas soalnya langsung ya supaya kita tahu apa sih topik yang akan kita bahas pada pada pagi hari ini oke dari kemarin saya lihat rata-rata yang ikut kuis itu cuma 57 orang ini review dulu evaluasi dulu sedikit peserta mata kuliah ini ada 60 tapi yang ikut kuis itu selalu gak pernah full kuis pertama 58 kuis 2 58 oh sorry itu kuis 2 kuis 1 kuis 1 ada 56 kuis 2 58 kuis 3 selalu ada 58 kuis 3 selalu ada yang gak ikut ya hari ini kuis 4 ada 57 nah ini terbelum masuk ke akhir ya saya mau mengingatkan aja eh di mata kuliah-mata kuliah saya di mata kuliah saya DDP2 Jarkom itu tingkat kelulusannya tinggi jadi maksudnya kuliahnya memang udah didesain untuk biar kalian gagal begitu biar kalian gak lulus tapi kota kuliahnya memang didesain untuk kalian supaya bisa lulus tapi selalu ada aja yang gak lulus gitu biasanya yang gak lulus itu udah mulai kelihatan dari gak pernah mengikuti aktivitas di kelas nah kenapa saya bilang kuliah ini didesain untuk lulus soalnya nilainya disebar nilainya disebar di semua komponen penilaian gitu ya jadi kalau mau lulus gak tergantung sama UTS dan UAS aja tapi kegiatan yang lain biasanya kalau udah kegiatan-kegiatan yang lainnya gak ikut ya hilang lah nanti begitu kan komponen penilaian jadi nih tolong diingatkan buat temen-temen yang tau nih siapa yang dua atau tiga orang yang bukan nilain ini aja yang datang cuma 57 kan berarti ada tiga orang yang gak datang itu aja anyway kita langsung ke quiz soal yang pertama eh kelihatan kan ya ini pop up soalnya tapi saya udah share screen jadi mestinya kelihatan ya oke pertanyaan pertama apabila sebuah kelas dengan nama student ada kelas student tidak memiliki konstruktor secara eksplisit jadi ceritanya yang bikin kelas studentnya lupa lupa dia gak ngedefinisiin apa namanya konstruktor maka konstruktor mana yang akan didefinisikan secara implisit oleh Java nah sekarang udah ketemu ada sebuah modifier ini topik yang akan kita bahas pertama modifier dari konstruktornya protective yang kedua modifiernya adalah private yang ketiga modifiernya adalah public yang keempat gak ada tulisan modifier langsung secara jawabannya yang mana ini ada kuncinya tapi bahasannya lebih ke modifier sekarang ini kayaknya banyak yang benar jawabannya yang mana dan kenapa yang mana nih jawabannya nih yang modifiernya apa sekaligus kita sekarang mau bahas makna dari makna dari ini protective private public sama gak pakai apa-apa ada yang ada yang tahu ada yang udah pelajari tadi udah baca perbedaan antara satu modifier dengan modifier yang lain itu bedanya apa dan mengapa ada perbedaan modifier tersebut itu yang akan kita pelajari sekarang oke ayo ada yang udah tahu ada yang mau volunteer mau jelasin mau jelasin aksesnya apa gimana boleh diceritain jadi untuk public itu bisa diakses dari luar kelas untuk private untuk private hanya bisa diakses dalam kelas metodenya tapi untuk protek bisa diakses oleh turunannya atau si anak dari suatu kelas kalau yang gak pakai gak ada tulisan modifier nah itu itu saya masih bingung mungkin auto publik mungkin atau error oke ada yang mau nambahin oke jadi modifier itu ada hubungannya dengan visibilitas visibilitas jadi dari yang paling ketat sampai yang paling longgar begitu ya urutannya itu yang paling ketat yang mana yang paling ketat yang mana dari yang paling ketat sampai yang paling longgar kalau kita urutin gimana siapa tadi Wahyu Raha siapa yang mau coba volunteer gimana Raha private private paling ketat Pak private paling ketat urutin coba abis private ceril apa lagi yang paling longgar private no modifier protected sama public oke ada yang punya pendapat lain oke sebelumnya kita bahas dulu yang nggak pakai modifier ya yang nggak pakai modifier itu kita sebut sebagai default gitu ya modifiernya default oke ada yang punya pendapat lain kalau kita urutin dari yang paling ketat sampai yang paling longgar yang paling ketat sudah jelas yang paling ketat adalah private private kalau ada atribut atau variable atau method yang dikasih modifier private artinya dia cuma bisa diakses dalam satu kelas kalau kelasnya beda nggak bisa diakses oke abis itu apa yang less apa namanya tidak lebih ketat dari tidak lebih ketat dari tidak lebih ketat dari private oke protected dulu atau atau default dulu nih abis private default dulu pak gimana dam wahyu bilang ini dulu apa namanya protected dulu mbak nanti dua-duanya gimana dam siapa kalau urutannya itu yang paling ketat kan private pak yang kedua default itu karena kalau default itu bisa diakses dalam kelas sama dalam package pak terus kalau protected kan itu bisa di dalam kelas package sama subkelas bedanya itu pak oke terus kalau wahyu kenapa wahyu kamu berpendapat sebaliknya proteksi dulu gak gue cinta oke ada ada pendapat lain ya betul ya jadi kalau private itu hanya boleh dalam satu kelas berikutnya adalah default karena hanya bisa diakses oleh dalam satu kelas dan dalam satu package package itu apa sih package itu folder kalau misalkan kalian bikin project di apa namanya di VS Code itu kan dibikin satu folder ya kan satu folder dalamnya file Java yang kalian buat kayak di tp misalkan tapi boleh juga tuh dibikin di folder yang berbeda nah nanti ada hubungannya dengan modifier yang dibuat berikutnya adalah protected default plus jadi ada plusnya plus turunan turunan itu nanti kita bahas ya minggu depan turunan itu inheritance nanti akan kita bahas kayak gimana tapi itu jadi boleh diakses walaupun tidak berada dalam satu folder ataupun tidak berada dalam satu kelas dan yang paling longgar tentu saja adalah public public itu boleh diakses siapa saja dari mana saja sekarang kita hubungkan dengan constructor ok constructor itu mesti diakses dari mana ya constructor itu kan dipanggil kalau kita mau bikin sebuah objek atau sebuah instance dari kelas atau dari template berarti dia mesti bisa dipanggil dipanggil dari mana constructor mesti bisa dipanggil dari mana kayak kamu bikin array itu kan dipanggil constructornya array begitu ya pakai keyword new bikin string kita sama kalau constructor mesti bisa dipanggil di ya gimana ya gimana constructor mesti bisa dipanggil dari mana karena constructor adalah mesas khusus yang akan dipanggil untuk membuat sebuah instance maka logikanya dia harus bisa dipanggil dimana saja kalian udah bikin kelasnya kelas template untuk sebuah entitas ketika entitas tersebut akan dilahirkan kita akan memanggil constructor berarti kita harus bisa panggil itu dari mana saja tidak terbatas dalam satu kelas ataupun dalam satu folder kita harus bisa panggil dari mana saja karena kebutuhan dari constructor adalah mesti bisa dipanggil dari mana saja maka modifiernya yang paling tepat adalah apa jadi apa yang bisa memungkinkan ataupun variable bisa dipanggil dari mana saja mesti yang mana nih modifiernya public betul jadi ingat baik-baik kalau ada sebuah method atau variable yang kepentingannya adalah dapat diakses oleh siapa saja dari mana saja maka kita akan beri modifier dia sebagai public jadi ini jawabannya public spesifikasi spesifikasi atau spesifikasi itu harus selalu public harus selalu public kecuali nanti ada constructor khusus yang harus kita set sebagai prefer jadi kebutuhannya seperti itu ada pertanyaan sampai sini ini oke jawabannya yang ini adalah public oke kita lanjut nomor 2 tersebut nyambung dengan topik yang tadi ya apabila sebuah kelas tidak dideklarasikan sebagai public maupun private bagaimana visibilitas dari method dan field dari kelas tersebut yang dideklarasikan sebagai public jadi ceritanya tidak dideklarasikan public maupun private itu maksudnya bukan protektif ya tapi tidak ada gitu ya default kelasnya default terus method di dalamnya itu ada yang public kira-kira kira-kira logikanya kita pakai logika aja ada kelas kelasnya default di dalamnya ada yang public kira-kira jadinya si variable dan method itu jadinya bisa diakses dari mana saja kebayang kan maksud pertanyaannya kelasnya default tapi ininya public variable dan method di dalamnya public kira-kira ngikut kemana ngikut ke modifier kelas atau ngikut ke modifier si variable tersebut apa namanya visibilitinya ada yang mau terjawabannya ada yang punya pendapat izin pak izin pak mungkin akan ikut ke defaultnya pak kenapa kira-kira karena hak aksesnya itu hanya bisa diakses oleh satu package yang sama pak walaupun dideklarasikan sebagai public oke terima kasih idam kebayang ya logikanya kebayang logikanya kalau kalian mau mengakses variable atau method dalam sebuah kelas berarti kan kalian harus bisa masuk atau mengakses kelasnya dulu ya harus bisa mengakses kelasnya dulu ini kayak masuk ke dalam rumah ada pintu rumah dikunci pintu depan rumahnya atau pintu gerbangnya abis itu baru masuk rumah kalau pintu gerbangnya bersifat default berarti kan tidak semua bisa mengakses ya tidak public ya tapi kalau pun pintu gerbang pintu depan rumahnya public kan tetap orang tidak bisa lewat ke dalam gerbang sebelum dia masuk ke rumah kan harus lewat gerbang dulu tapi lewat gerbangnya aja nggak bisa apalagi harus masuk ke dalam rumah logikanya begitu jadi kalau misalkan kelasnya bersifat default walaupun di dalamnya ada public ada method atau variable public ya tetap saja akan ngikut ke yang paling atas yang kelas jadi sebetulnya yang benar kalau mau secara best practice kalau mau men-define modifier dari kelas dan variable itu yang mungkin kayak gimana yang dibolehkan atau boleh juga sih kayak tadi default dalamnya public tapi kan nggak make sense jadi yang boleh dan yang make sense untuk dilakukan adalah seharusnya modifier dari variable maupun method harusnya gimana dibanding modifier dari kelas modifier dari kelas harus selalu lebih longgar dibanding modifier yang ada di dalam kelas tersebut jadi kalau kelasnya default ya paling tidak default juga begitu variablenya kalau kelasnya bersifat public oke modifiernya bebas mau public mau default mau private nggak ada masalah urutannya kayak gitu logikanya jadi yang ini apabila kelas tidak dideklarasikan sebagai public maupun private atau dideklarasikan by default maka method dan kelas tersebut jadi bagaimana? jadi bersifat default juga default adalah hanya dapat diakses oleh kelas dalam satu package yang sama ya jawabannya yang paling ada pertanyaan itu untuk nomor 2 oke ya kita nomor 3 sekarang ini udah masuk sedikit technical codingan disini kita lihat yang anehnya dimana ya kelas circle kelasnya apa namanya diberi modifier default begitu kan kemudian di dalamnya dia punya atribut double radius yang modifiernya private boleh ya logikanya boleh ya secara logika maksud ya karena yang kelas lebih longgar yang atribut lebih tidak lebih longgar nah kemudian di dalamnya ada ada konstruktor public nah tapi kan karena karena settingannya kayak gini walaupun konstruktornya public dia cuma bisa diakses dalam satu package ya karena kelasnya makanya nanti kita akan belajar bahwa salah satu best practice mendefinisikan sebuah kelas yang memiliki konstruktor dan ingin bisa diakses dari mana saja berarti kelasnya harus bersifat public juga oke ini kan soal salahnya dimana atau kelirunya dimana public circle double radius kemudian radius sama dengan radius oke coba ini ini analisis sedikit itu ada jawabannya sih tapi ada yang punya pendapat saya gimana maaf pak kalau ada asumsi dulu ini ada typo sedikit jadi kelas itu kan harusnya huruf kecil oh iya iya harusnya kecil jadi asumsi saya karena kelasnya itu huruf besar ya jadi bakal gak bakal jalan program oh iya 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 karena dia gak bakal jalan ya dia gak bakal punya konstruktor karena dia bukan kelas tapi kalau kita asumsi kan itu benar maka emang jawabannya ya karena kan itu variable double radius itu jadi cuma bisa diubah dari kelasnya sendiri kan nah sedangkan kalau kita instance buat sebuah instance kita bakal mencoba menggunakan variable tersebut nah dimana karena variable itu kita gak bisa ubah dia bakal menggali kembali ke nilai default dimana kalau gak salah nilai default untuk double itu 0 kan betul jadi jawabannya yang yang dapat di compile tapi tidak dapat membuat objek dengan radius lain oke ya itu memang jawabannya itu sorry yang kelas kayaknya otomatis gedein gitu ya kayaknya harusnya kecil oke ada yang belum mengerti nah sekarang kita masuk konsep berikutnya dari object oriented programming oke terima kasih Syarif atas pendapatnya saya masuk mulai ke jadi ada 3 prinsip dari object oriented programming prinsip yang pertama disebut sebagai encapsulation ya prinsip yang pertama disebut sebagai encapsulation ada yang tahu ada yang sudah baca sudah belajar apa yang disebut sebagai encapsulation ada yang sudah tahu gak atau sudah baca sedikit encapsulation itu maksudnya apa ya ini prinsip pertama saya sebutin dulu 3 prinsipnya ya prinsip pertama adalah encapsulation prinsip kedua adalah inheritance dan prinsip ketiga adalah polymoralism ini adalah 3 prinsip dari object oriented programming oke ada ada yang punya sudah pernah baca ini maksudnya apa ya encapsulation untuk inheritance dan polymoralism kita akan bahas di kesempatan yang lain tapi sekarang kita akan belajar mengenai encapsulation ada yang sudah belajar belum encapsulation itu apa maksudnya jadi gimana prinsipnya encapsulate encapsulation kalau bahas inisinya apa encapsulation encapsulation itu encapsulation itu artinya adalah dibungkus dibungkus apa sih yang perlu dibungkus dalam sebuah kelas jadi salah satu prinsip pembungkusan yang tepat adalah satu ada hubungannya dengan atribut yang dimiliki oleh sebuah kelas atribut sebuah kelas itu kan itu kan seperti identitas yang menempel pada sebuah entitas gitu ya entitas manusia itu kan kemarin kita udah bahas mungkin bisa jadi ada atributnya berupa nama berupa umur kekayaan apapun itu begitu ya variable atau atribut yang melekat pada sebuah entitas manusia prinsip encapsulation pertama ini kalau dianalogikan ke dalam apa namanya dunia nyata sifat atau atribut yang dimiliki oleh manusia oleh kalian semua oleh saya oleh kita semua itu tidak boleh bisa diubah oleh orang lain kecuali dari kita sendiri sifat kemudian hal baik hal-hal yang apa namanya hobi makanan yang kita makan apapun itu begitu apapun itu yang melekat pada diri kita itu seharusnya hanya kita yang boleh mengubah orang lain hanya boleh memberi nasihat tolong dong berubah tapi nanti yang berubah diri kita sendiri kebayang nggak jadi atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas tidak boleh bisa diubah oleh orang luar secara langsung hanya boleh bisa diubah oleh dirinya sendiri ini prinsip pertama encapsulation prinsip yang kedua udah sempat kita bahas sebelumnya bahwa nyambung dengan topik method yaitu kan method itu dalamnya nggak perlu diketahui kan oleh orang-orang cukup diketahui signaturnya aja kemudian dipanggil ini juga sama sub-prinsip yang kedua dari encapsulation adalah atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas itu tidak perlu diketahui tipenya apa tipe datanya apa tipe datanya apakah double apakah integer itu tidak perlu diketahui oleh orang-orang cukup tahu bahwa ada atribut yang bernama radius misalkan dari situ juga dia bisa tahu kok tipe nyepak ketika melihat apa namanya constructor yang dimiliki dua itu prinsip jadi untuk melindungi atribut melindungi atribut pertama bisa dilakukan melalui settingan ini dengan meng-set atribut private dan secara best practice seluruh atribut itu harus di-set private supaya apa supaya orang luar nggak bisa ngubah secara langsung artinya private itu kan berarti di dalam yang bisa mengubah hanya di dalam sesuatu atau method yang ada di dalam kelas yang pertama nah ini tadi udah dijelasin Syarif karena atribut radiusnya bersifat-bersifat private maka assignment ini tidak bisa dilakukan assignment ini tidak bisa dilakukan kenapa tidak bisa dilakukan karena public circle ini itu kan akan diakses dari luar dia akan mengakses di luar dia tidak bisa mengakses private jadi jadi walaupun begitu ya walaupun constructor circle ini dipanggil kemudian radiusnya di-assign dengan nilai berapapun atribut ini tidak akan berubah nilainya jadi apa nilai awalnya nilai awal atau nilai default dari radius adalah 0 karena tipenya double ya walaupun constructor circle-nya dipanggil ulang dengan assignment radius ini tidak akan pernah bisa dilakukan assignment itu tidak pernah bisa dilakukan ada yang tahu solusinya oke kan kalau radius pengennya kita bisa ubah dong kalau misalkan 0-0 aja kan gak make sense misalkan ada lingkaran radiusnya 0 kan gak make sense mau kita ubah caranya gimana supaya kita bisa ubah apa namanya atribut sebuah kelas yang tipenya private caranya gimana oke caranya gimana kalau misalkan kita ingin mengubah atribut yang bersifat private mesti pakai apa ijin pak ijin pak bisa pakai ini pak apa set radius oke gimana caranya nih caranya gimana kakak coba dijelasin aja nanti saya tulis ya jadi nanti ada metode public juga pak namanya set radius dalamnya itu parameternya berupa double yang nantinya si user itu akan memasukkan nge-set dari radius itu berapa sehingga private yang di atas ini tuh bisa diakses oleh orang-orang luar seperti itu pak nah ini adalah best practice kedua yang akan kita pelajari ketika membuat sebuah kelas terima kasih raha atas pendapatnya betul jadi pertama kalau kalian bikin atribut pastikan modifiernya private artinya hanya boleh diubah oleh siapapun yang ada di dalam kelas yang sama oh yang ini udah dua sih yang pertama tadi kelas ya kelasnya mestinya public kalau memang ingin diakses dari mana saja yang kedua atributnya harus bersifat private karena konsekuensi dari atribut yang bersifat private maka kita harus bikin dua metod tambahan untuk satu atribut yang bersifat private yang pertama biasanya disebut sebagai aksesor 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 itu untuk mengakses kenapa? karena metod private sorry atribut yang bersifat private tidak hanya tidak boleh diubah dari luar dia juga tidak bisa dibaca dari luar gitu kan tidak boleh dibaca yang privacy dong kalau kamu punya informasi-informasi yang privacy kan orang lain gak boleh tahu kecuali kamu sendiri yang ngasih tahu gitu kan nah itu fungsi dari aksesor dan yang kedua disebut sebagai mutator mutator ini adalah metod yang digunakan untuk menerima nasihat dari luar terus kita ubah gitu biasanya nama lain dari metod aksesor dan mutator ini kita sebut sebagai set dan get get untuk aksesor set untuk mutator tadi udah dibilangin kalau mau mengubah variable radius pakai method set radius kalau mau dapetin nilai radius kita pakai nilai kita pakai method yang namanya get radius tadi contoh implementasinya langsung kira-kira method aksesor dan mutator modifiernya mesti bertipe apa kalau pakai logika yang tadi ini sorry tadi ini nampahin ya kita mau bikin kelas ini diakses oleh siapa aja berarti dia harus bisa diakses juga dari mana saja oke sekarang kita bikin aksesor dan mutator modifiernya apa untuk aksesor dan mutator nanti nama nama methodnya itu yang aksesornya set radius itu mutator kemudian untuk aksesornya biasanya selalu kita kasih nama gate depannya gitu ya radius oke kita bikin satu-satu set radius ini mestinya modifiernya apa ingat idenya aksesor dan mutator itu seperti itu seperti itu berarti kita harus kita harus set modifiernya sebagai sebagai apa supaya bisa diakses dari luar public pak harus bisa set public jadi public return type nya apa kalau set radius double ininya return type nya return type untuk set radius kalau double artinya dia harus ngembalikan nilai kan kalau set radius dia ngembalikan nilai nggak seharusnya dia nggak ngembalikan nilai kan karena kebayang ya kalau set radius itu cuma ngubah aja dia nggak minta nilai apa-apa jadi kita kasih return type nya void atau sudah tidak melakukan pengembalian nilai apa-apa nanti untuk yang get double kenapa karena radius tipenya double nah public void set radius terus dia kira-kira bakalan nerima argumen atau nggak ya kalau set radius terima pak nerima ya karena kan dia ingin mengubah nilai yang ada di dalam nerima dari luar jadi kayak menerima nasehat lah tolong diubah begitu ya perilaku kamu nanti dia akan nerima nasehat itu ya terus nanti diubah atau nggak urusan yang nerima tapi kalau set radius udah pasti akan beri jadi kita kasih argumen double new radius jadi dia fungsinya akan mengubah radius yang lama terus di dalamnya gimana sudah di dalamnya tinggal ubah radius sama dengan new radius ada pertanyaan sampai sini nah disini disini kita akan ketemu dengan satu keyword baru oke oke kalau misalkan saya bikin kayak gini ini kan kayak oke make sense ya nerima argumen variable radius dan baru taruh dengan nama new radius terus nanti new radius itu di assign ke radius gitu ya biasanya ada keyword satu yaitu keyword yang disebut sebagai this ini ini nggak loncat-loncat ya mudah-mudahan nggak loncat-loncat nanti bakalan ketemu juga mungkin di lab atau dimana kita di tope ada keyword this ada yang udah baca belum keyword this di java itu biasanya dipakai buat apa ada yang udah pernah baca keyword this akan muncul keyword this akan muncul keyword this ya ini keyword this ini oh ini ada refer ke private oke bisa atau secara umum kalau ada keyword this kalau ada keyword this di java dia itu bisa merujuk ke satu dari tiga hal pertama dia bisa merujuk ke atribut ya dia bisa merujuk ke atribut misalkan saya taruh this-nya di sini this.radius cara penggunaannya begitu ya this.radius ketika dibilang this.radius maksudnya apa this ini akan merujuk ke variable atau atribut radius yang dimiliki oleh objek tersebut itu satu terus bedanya kalau nggak pakai this gimana pak kalau dalam konteks ini ini nggak ada masalah nih kamu nggak nulis pakai this juga kayak gini-gini ya double new radius kemudian radius sama dengan new radius ini tidak menjadi masalah tidak ada ambiguity dan java bisa secara clear oh yang dimaksud dengan radius adalah radius yang di atas dan new radius ini adalah variable yang baru argumen yang baru dibikin terus nerima dari luar biasanya kebingungan ini itu kalau kayak penulisannya kayak constructor yang di atas public circle double radius radius sama dengan radius nah kalau set radius di set kayak gitu misalkan nulisnya kayak gini ini ini error atau nggak kira-kira kalau di compact jadi kalian punya method set radius nerima argumen namanya radius terus di dalam dilakukan assignment radius sama dengan radius radius kalau mau dicobain langsung di repel atau di ps4 dulu masing-masing wokal juga silahkan ini isunya dimana ini problemnya dimana ketika java dikasih kode dengan kayak gini dia jadi bingung jadi sebenernya radius yang pertama ini tuh yang mana ini refer ke radius yang mana apakah ini refer ke radius yang jadi atribut yang private double radius atau double radius yang jadi argumen set radius nah ini biasanya akan muncul kebingungan kalau kasusnya kayak gini this akan membantu untuk menghilangkan ambiguitas tersebut kodenya kita ubah jadi kayak gini public void set radius double radius this dot radius sama dengan radius ini menjadi jelas this radius akan merujuk ke atribut radius sementara radius yang gak pakai this akan merujuk ke argumen dari set radius double radius nah ini penggunaan pertama dari this ya ingat-ingat dulu sampai sini dulu karena kita baru masuk ke topik dua penggunaan yang lain itu adalah untuk memanggil method untuk memanggil method jadi kalau ada method yang dimiliki oleh sebuah kelas terus dipanggil this dot nama method itu juga akan memanggil method ya itu untuk penggunaan disk yang pertama kita lanjut dulu ke get karena kan kita lagi topiknya assessor dan mutator itu tadi sudah untuk mutator sekarang untuk aksesor untuk mengakses radius karena radius itu modifiernya private maka orang luar gak bisa baca isi radiusnya berapa supaya bisa kita bikin get radius sama seperti set radius kita juga harus set dia public dengan logika yang sama ya karena kita ingin biar method ini bisa diakses oleh siapa saja dari ruang return type nya apa? kalau get radius dia akan mereturn sesuatu kalau get radius dia akan mereturn double double berarti kita harus ditulis public double get radius kenapa? karena nanti radius yang mau diakses tipenya double jadi kita harus kasih return type kira-kira get radius ini nerima argumen atau enggak? enggak pak? enggak karena memang tidak perlu fungsi dia adalah untuk ngambilin bacain aksesin radius yang di dalam terus ngembalikan keluar enggak perlu ngasih argumen apa-apa mau dikasih argumen enggak perlu juga gitu enggak perlu dikasih argumen buat apa? karena tidak ada input yang perlu di apa namanya dimasukin yang penting outputnya gitu kan jadi nifin langsung return radius nah supaya kalian konsisten ini kalian ini best practice aja supaya konsisten kalau dari awal kalian mau memanfaatkan keyword this gunakan secara konsisten this untuk kalau mau mengakses atribut pakai this bikin konsisten kayak gitu aja biar apa? biar enggak pusing buat kamu sendiri return radius sudah benar karena tidak ada ambiguity disini cuma ada variable radius yang bisa diakses yaitu si private double radius itu tapi karena di set radius kamu udah pakai this this.radius jadinya sebaiknya konsisten ini juga dikasih this jadi yang dimaksud radius yang diliter adalah radius yang itu tuh yang ada private-nya ada pertanyaan ada pertanyaan sampai sini atau tidak jadi itu dari soal ini kita belajar pertama atribut harus selalu diset private selalu ya harus selalu diset private konsekuensi dari pengesetan atribut private maka kita harus bikin dua metode tambahan untuk baca dan tulis variable tersebut yaitu atau tersebut sebagai aksesor mutator atau kata lainnya setter getter kenapa setter getter karena biasanya kita cuma nambahin set di depan nama atribut set radius satunya lagi getter kenapa? karena biasanya kita cuma tambahin satu get double getter oke sampai sini ada pertanyaan silahkan kalau saya tanya mudah-mudahan enggak kecepatan nanti contoh soalnya contoh codingannya ada di Repo yang contoh codingannya untuk topik ini oke ya untuk topik ini ya Hilmi silahkan Pak saya izin bertanya Pak kalau untuk atribut itu misalkan double radius itu biasanya harusnya private atau boleh public aja ya Pak? kalau atribut oke jadi berdasarkan prinsip encapsulation seluruh atribut untuk sebuah kelas harus private tapi ini bukan compile error ya artinya kalau kamu set bukan private itu tetap bisa dilakukan juga gitu jadi kamu public double radius itu enggak masalah enggak akan terjadi compile error tapi menyalahi prinsip encapsulation jadinya kenapa? karena kalau kamu setnya public si radius itu set public orang luar bisa melakukan apa namanya mengubah nilai radius tanpa melalui aksesor dan mutator jadi langsung aja kayak dot radius sama dengan 5 berarti di luar nah bisa melakukan itu dan itu menyalahi prinsip encapsulation jadi jadi ini bukan masalah compile error atau tidak error ketika di compile tapi menyalahi prinsip encapsulation jadi mungkin secara secara sederhana seluruh atribut yang dimiliki oleh sebuah kelas itu mesti set private dan karenanya mesti bikin setter getter untuk satu atribut jadi kayak ada dua metode khusus untuk satu atribut gitu berdasarkan prinsip encapsulation ya mudah-mudahan mengerti konsepnya kenapa harus ada encapsulation sih kenapa harus di private kayak tadi yang saya jelasin kalau kamu punya atribut identitas yang melekat pada diri kamu kayak kalau misalkan sekarang lagi ngomongin apa namanya security begitu ya nanti kan ini belum belajar nih kuliah security nanti akan belajar security yang SI ada kuliah manajemen keamanan informasi yang Ilkom ada kriptografi dan keamanan informasi dan mungkin kalian juga udah denger ya di internet banyak hal salah satu informasi yang tidak boleh kalian sebar adalah NIK nama alamat NIK isi KTP lah nggak seenaknya sebar jangan scan foto atau foto KTP upload nggak boleh itu itu adalah atribut kalian yang sifatnya private ini seharusnya tuh diajarin dari anak SD sebenernya kalian udah terlalu tua untuk diajarin kalian udah harus udah by default udah tahu kalau informasi-informasi itu tuh tidak boleh disebar luaskan rumahnya dimana orang tuanya siapa itu tuh jangan kasih info itu ke stranger anak saya di SD nya waktu di Australia tuh udah diajarin gitu sama gurunya jadi jangan kasih tahu nama lengkap kamu alamat kamu ke stranger yang baru ketemu nggak boleh apalagi dikasih ke stranger di internet gitu itu nggak boleh diinfokan nah kalau kamu set atribut dengan publik itu sama aja kamu tuh nyebar luasin nama alamat password username email nomer HP punya kamu ke siapa saja tanpa ada batasan gitu kayak ada orang baru ketemu nama saya ini alamat saya disini nomer HP saya segini kayak gitu ibaratnya kalau kamu set atribut sebagai sebagai publik kamu set sebagai private artinya kamu hanya akan kasih info-info tersebut kepada pihak yang berkepentingan dan pihak yang berkepentingan tersebut akan mengakses info-info tersebut melalui melalui gator atau melalui aksesor yang sudah kamu buat tidak secara langsung dan kamu juga tidak mempublic itu logikanya jadi ini bukan masalah compile error atau tidak compile error nama nomer HP kamu juga kamu bisa bagikan secara luas begitu tidak harus pakai aturan-aturan tapi kan secara bukan secara hukum secara etika secara keamanan informasi itu tidak boleh itu mudah-mudahan ini make sense dan satu hal termasuk kamu juga tidak boleh menyebar ruaskan informasi private temen kamu atau kolega kamu ke orang lain tanpa seizin yang bersangkutan itu prinsip yang harus sudah mulai kalian pegang dari sampai dari sekarang biasanya yang paling sering itu eh minta nomer HP si Anu dong jangan dikasih kecuali kalian sudah dapat izin dari yang bersangkutan jadi ini biasakan ya behavior dari sekarang kalau ada eh punya nomer HP punya nomer HP Salma nggak oh iya saya izin dulu sama-sama ya eh boleh nggak nomernya dikasih si Anu minta oh boleh silahkan barulah dikasih ingat itu prinsip prinsip common sense gitu ya yang seharusnya eh nggak usah dibilangin juga kamu lakuin tapi sekarang sayang di Indonesia agak kurang kami begitu hal-hal ya oke ada pertanyaan kita lanjut ke soal berikutnya oke lanjut kita udah udah lilima soal quiz kita udah banyak topik-topik yang udah kita bahas ya sebentar video saya nggak nggak ngeheng kan nggak tau nih browser saya ngeheng tuh rasanya masih jelas atau tidak jelas pak masih ya tapi saya nggak bisa ngeklik sekele nggak tau nih saya coba ya sebentar apa yang salah nih oke bisa ya soal nomor berikutnya oh bener ngeheng saya oke ini masih balik lagi ke teori yang tadi sudah kita bahas apa modifier apa modifier yang harus kita gunakan untuk sebuah variable agar hanya dapat diakses di dalam kelas yang mendefinisikannya saja gampang ya jawabannya adalah yang yang mana supaya bisa diakses oleh kelas yang ada di dalam private talk oke ini logikannya masuk-masuk ya konsep nggak cuma sekedar belajar oke ini mesti di set private oke ini mesti di set public nggak begitu ya kita belajar atribut harus di set private oke tiap kali bikin codingan kelas atributnya di set private nggak bukan kayak gitu tapi mesti ngerti mengapa harus di set private nah itu yang lebih penting terakhir terakhir pertanyaan pernyataan manakah yang salah ini masuk ke keyword baru ini ada keyword final oke walaupun ada topik baru keyword baru yang disebut sebagai casting itu nanti ya casting kita akan belajar mungkin minggu depan oke ini kita bahas satu-satu kelas yang dideklarasikan final tidak bisa di instansiasi oke ini ada keyword baru keyword baru kita mesti bahas nggak boleh langsung aja oke kok nggak bisa teks oke final ada yang tahu ini apa final itu artinya apa oke boleh izin jawab silahkan kalau berdasarkan yang saya baca keyword final kalau di jeffrey itu adalah sesuatu yang nggak bisa dimodifikasi lagi jadi kayak misalnya dia terbagi jadi final variable final method sama final plus terus dia ada kondisinya masing-masing untuk masing-masing final itu oke betul jadi kalau final ini muncul artinya dia tidak bisa diubah kalau final nempel ke atribut atau ke variable dia tidak bisa diubah atau sering juga kita sebut sebagai apa variable yang nggak bisa diubah-ubah kita sebut kita sering sebut sebagai apa kalau final atribut biasanya kita sebut sebagai oke kamu bikin sebuah atribut tapi atributnya tuh nggak bisa diubah-ubah gitu biasanya kita sebut sebagai apa tuh variable yang kayak gini immutable oke boleh itu nanti kalau immutable ada hubungannya dengan objek tapi kalau variable variable aja nih atribut atau variable yang kamu kasih final biasanya kalau di matematika sering kamu sebut sebagai apa konstant konstanta betul konstanta kayak 3,14 itu kan konstanta cara mendefinifikannya yaudah tinggal kasih final aja supaya nggak diubah-ubah tidak tidak ada yang bisa mengubah coba kalian paksakan untuk mengubah lakukan assignment terhadap variable final nggak akan bisa error nah itu final jadi kalau ke atribut dikasih final biasanya tidak bisa diubah-ubah nah karenanya hal lain juga yang penting biasanya yang dikasih apa namanya final itu variable yang sifatnya static kita review lagi deh yang udah kita bahas minggu lalu bedanya static sama non-static apa masih ingat static versus non-static minggu lalu kita udah bahas kita review dikit apa perbedaan variable yang dikasih static sama yang non-static non-static itu berarti nggak ada tulisan staticnya kalau static ada tulisan static masih ingat minggu lalu kita udah bahas static versus non-static apa aja bedanya tuh static versus non-static berlaku untuk message dan berlaku untuk variable atau atribut method atau atribut yang sifatnya static kamu udah kasih depan static kayak main method main method kan static ya public static point ada staticnya kalau method yang sifatnya static itu tidak itu tidak dimiliki oleh objek atau instance tertentu jadi kalau tidak dimiliki oleh instance dan objek tertentu artinya dia boleh dipakai oleh siapa saja dia boleh diakses oleh siapa saja beda dengan modifier itu hak akses yang ada hubungannya dengan scoop ya kalau kalian kan public bisa diakses dari mana saja bukan siapa saja tapi dari mana saja gitu ya kalau modifier public protecting private default itu lebih ke scoop lokasi pengaksesan public boleh diakses dari mana saja private boleh diakses dari dalam satu kelas gitu ya jadi scoop wilayah tapi kalau static versus non static kepemilikan belonging static tidak dimiliki oleh satu pihak saja berarti dimiliki oleh banyak orang artinya untuk variable maupun method yang dikasih depannya static boleh diakses oleh siapa saja kepemilikan bukan siapa saja boleh mengakses di-share bersama-sama jadi kalau ada satu variable yang dikasih static boleh diakses oleh objek manapun dan kalau ada lima objek mengakses satu variable static dia akan mengakses objek yang sama dia akan mengakses variable yang sama dimodifikasi memodifikasi sama-sama dan seterusnya begitu pun dengan method yang sifatnya static boleh diakses oleh objek siapapun oleh instance manapun jadi lebih ke belonging public belonging boleh diakses oleh siapa saja sementara yang non static hanya boleh diakses oleh instance atau objek tertentu kemarin kita sudah bahas misalkan ada variable atau atribut non static radius pasti non static tuh kalau tadi di kelas circle ada radius pasti non static nggak mungkin dikasih static kenapa? karena dia hanya dimiliki oleh objek yang sudah kita instantiasi artinya kalau ada dua objek dua-duanya pasti punya variable radius cuma tuh dua radius yang berbeda kemarin kita udah gambar tuh ya kotaknya beda yang satu punya objek satu yang satu punya objek satunya lagi jadi ini private belonging gitu saya akan hapus kata-kata public dan private biar nggak ketuker jadi kalau mau dibahas kira-kira static versus non static itu ada hubungannya dengan belonging jadi belonging antara instance belonging sama publik kalau saya bilang publik lagi jadinya ketuker ya sama publik yang ada di sebelah jadi ini mungkin non instance belonging non instance atau non object belonging access instance atau object belonging sebenarnya ini masih nyambung nggak ya dengan publik tapi takut ketuker dengan yang sebelumnya pakai istilah ada pertanyaan sampai sini kita topiknya hari ini sampai situ aja sih pertama encapsulation saya recap nanti time nanti di akhir saya recap 8 menit tadi saya recap tapi kalau ada pertanyaan saya persilahkan ini ada pertanyaan nggak sampai saat ini ada pertanyaan nggak sampai saat ini tidak ada oke saya clear saya recap nih waktunya udah abis dong oke jadi pertemuan hari ini itu recapnya ini recapnya ini sorry zoom oke ini udah kita bahas semua wrap up untuk pertemuan hari ini lima menit terakhir boleh kalian tanya jangan kalau ada yang mau pertama kita bahas tiga prinsip all dari object-oriented programming itu ada encapsulation ada inheritance dan polymorphism tapi yang kita bahas hari ini itu ada di sini nih semua encapsulation inheritance dan polymorphism nanti belakangan nanti kita akan bahas later ini masih dua minggu lagi bahas ini gitu ya jadi sekarang kita di encapsulation salah satu prinsip encapsulation adalah make sure kalian mengeset atribut sebuah kelas sebagai private ya mengeset private itu prinsip encapsulation apa konsekuensi ketika sebuah atribut memiliki modifier private konsekuensinya adalah kalian mesti mesti set aksesor dan mutator dengan membuat dua method setter dan getter selalu untuk satu atribut dengan begitu kalian bisa mengubah apa namanya atribut karena konsep ini pula ada istilahnya immutable object immutable classes ini detailnya di slide tapi kurang lebih kayak gini kalau sebuah kelas tidak memiliki setter dan getter kalau tidak punya setter dan getter padahal dia punya atribut yang private maka dia tidak ada yang bisa mengubahnya disebut sebagai immutable classes konsekuensinya objek atau instance yang dihasilkan dari klas tersebut jadi immutable object begitu atau immutable instance jadi ngapain kalian apakah memang perlu ada instance yang immutable kadang-kadang perlu tapi hati-hati jangan sampai kalian membuat instance yang immutable hanya karena kesalahan kalian tidak membuat setter dan getter nah konsep private public default protected itu disebut sebagai visibility modifier bedanya dengan static dan non-static modifier public default protected private itu hubungannya ke lokasi dari mana dia bisa diakses public bisa diakses dari mana saja default hanya bisa diakses dalam satu kelas protected hanya bisa diakses dalam satu kelas dan turunannya kemudian private hanya bisa diakses dari dalam kelas jadi kalau modifier public default protected private lokasi dari mana dia bisa diakses kalau static versus non-static ada hubungannya dengan belonging kalau static artinya method maupun atributnya tidak dimiliki oleh siapa-siapa artinya boleh dipakai oleh siapa saja boleh diakses boleh diubah boleh dibaca oleh siapa saja non-instance belong saya nggak bilang public kenapa takut ketuker sama modifier public kalau non-static itu adalah atribut dan method yang belong to instance atau objek sebetulnya mirip dengan istilah private kepemilikannya kepemilikan private tapi kita nggak pakai istilah private soalnya takut ketuker sama modifier private jadi biasanya kita bilang static tidak dimiliki oleh instance tertentu tapi kalau non-static dimiliki oleh instance tertentu secara belongingnya dia memang public versus private juga gitu tapi mudah-mudahan nggak bingung karena menggunakan istilah public dan private dengan modifier dan terakhir ini this keyword this keyword ini merujuk ke atribut ataupun method constructor yang dimiliki oleh suatu objek atau suatu instance tadi kita udah bahas penggunaannya terutama untuk menghilangkan ambiguitas begitu kan ketika memanggil sebuah atribut oke kayak gitu aja untuk topik hari ini ini di slide seharusnya sudah meng-cover slide pertama kedua dan ketiga gitu ya pertama kedua dan ketiga disitu coba kalian pelajari kembali nanti akan kita tes di lab dan juga di programming quiz ada pertanyaan waktunya udah mau habis satu menit lagi ada pertanyaan sampai sini ini ini nanti karena ada reklamannya saya akan share ya ada pertanyaan tidak nih sampai sini tidak ada oke kalau tidak ada sedikit aja go through apa namanya timeline ya yang mau kita jalani minggu ini dan minggu depan minggu ini kita akan ada satu programming quiz lagi gitu ya tapi programming quiznya bukan tentang objek tapi tentang masih tentang array ini hitung-hitung nge-refresh kembali ya kan di lab kemarin lab kemarin ada pertanyaan nggak lab kemarin tentang array itu tuh yang saya bahas di kelas tuh ya teorinya dari awal mungkin kalian di di lab ada yang udah pakai copy off begitu ya arrays.copy off tapi di kelas saya saya ingin kalian itu ketika menggunakan sebuah itu mengerti isinya kayak gimana jadi kalau di lab disuruh melakukan manipulasi array yang dimaksud adalah seperti yang waktu itu kita bahas tuh mau nambah array artinya array lama kan nggak bisa diubah kalian bikin array baru yang panjangnya satu lebih panjang terus di copy isi array yang lama ke yang baru terus tambah isinya dengan dengan data yang baru bagaimana kalau mau menghapus sama kalau mau menghapus kamu bikin array baru yang panjangnya lebih sedikit satu dari yang lama terus di copy seluruh isi array kecuali yang mau dihapus udah jadinya menghapus array nah proses itu harus kalian pahami secara manual kenapa? karena nanti ke depan kita akan belajar ada method yang bisa melakukan itu secara otomatis gitu jadi kalau kalian nggak ngerti cara melakukannya secara manual taunya pakai aja gitu ya nanti nggak ngerti jadi kalau cuma pakai kan nggak ngerti termasuk sorting kayaknya di lab nanti akan muncul diajarin method untuk nge-sort tapi kalau cuma nge-sort dan nge-search secara otomatis kalian nggak ngerti kan? jadi manualnya saya ajarin oke itu saja untuk hari ini waktunya udah lewat yang mau kelaskan abis ini saya stop recording dulu selamat menikmati